siap wanita yang menuju ke arah kedewasaan pasti mengalami menstruasi dan masa-masa menstruasi itu biasanya adalah masa-masa yang sangat sensitif wah gimana nih kalau bintang tamu saya hari ini Shiren Sungkar apa kabar kamu kalau mengalami masa-masa menjelang menstruasi mengalami nggak tuh area-area sensitif ya kayaknya memang kalau misalnya kita mau menstruasi itu emang lebih sensitif kalau orang bilang PMS premenstrual sindrom itu emang tapi sebenarnya nggak cuma sensitifnya di perasaannya kita doang loh daerah kewanitaan itu juga sensitif untuk hal kebersihannya oke jadi kalau misalnya kita lagi PMS nih berarti kita harus lebih menjaga area-area kewanitaan kita ya supaya nggak kena bakteri gitu ya betul sebenarnya kalau misalnya tidak terjaga dengan baik kondisi kebersihannya maka bisa muncul yaitu tadi kontaminasi bakteri nah sebenarnya menstruasi itu terjadi secara alamiah dan kalau misalnya penasaran nih pengen tahu animasinya seperti apa saya punya gambarannya nih ini dia menstruasi itu terjadi pada tubuh wanita selama di organ ini adalah rahimnya ya ketika telur yang tidak dibuahi itu masuk ke dalam dinding rahim kemudian dia akan mengalami proses peluruhan pada dindingnya dan akibatnya keluar darah menstruasi itu nah sebenarnya menstruasi ini karena memang terjadi setiap bulan itu karena adanya perubahan hormonal dalam tubuh seorang wanita perubahan hormonal itu tentunya akan mengakibatkan yang namanya PH nih di area kewanitaan pasti akan sedikit berubah gitu umumnya nih Shiren normalnya PH normalnya wanita itu adalah sekitar 3,8 sampai 4,5 di area kewanitaannya itu tapi kalau misalnya PH nya itu kemudian sudah berubah ya terutama pada masa-masa menstruasi itu bisa mengakibatkan yang tadinya banyak bakteri baik yang melindungi organ kewanitaan itu akibatnya jumlah bakteri baiknya itu malah jadi berkurang dan justru malah bakteri-bakteri yang bisa mengakibatkan gangguan pada organ kewanitaan itu kita sebutnya bakteri jahat gitu ya itu jumlahnya jadi meningkat nah itulah yang akhirnya bisa mengakibatkan terjadinya infeksi kalau tidak dijaga dengan baik kebersihannya infeksi misalnya disitu ada bisa terjadi namanya vaginitis kalau udah vaginitis terus pasti rasanya gatel rasanya seperti terbakar panas ya kemudian bisa aja muncul bau tak sedap dan bahkan keputihan kemudian kalau misalnya bakteri buruknya bertambah nah pada saat menstruasi itu juga kan terjadi perubahan pada lendir jadi lendir yang membatasi antara dinding rahimnya leher rahimnya dengan area vagina itu jumlahnya berubah jadi menipis bahkan ada beberapa orang yang akhirnya pada saat menstruasi dia menghilang akibatnya barier atau perlindungan dari yang bakteri di area vagina itu akhirnya hilang akhirnya bisa masuk sampai ke rahim itu yang bahaya bakteri kemudian bisa mengakses daerah rahim itu infeksinya bisa jadi akhirnya masih banget jadi ini kalau area kewanitaan yang lembab pas mensurasi itu bisa bakteri yang jahat benar banget itu dia apalagi yang namanya menstruasi itu kan pasti ada darahnya nah darah itu merupakan media yang sangat baik untuk si bakteri itu bertumbuh nah dia tuh seneng banget tuh dengan daerah-daerah yang banyak darahnya itu kemudian kalau misalnya daya tahan tubuh kita nggak kuat nih pertahanan tubuh kita nggak kuat akibatnya karena bakterinya tadi suka sama darah ya banyak gitu ya nah itu bisa mengakibatkan infeksi juga karena daya tahan tubuh kita yang turun jadi akibatnya bakteri itu bisa muncul di hampir seluruhnya seluruh areanya bisa area vagina bisa di area vulva di bedara luarnya gitu kemudian bakteri baik yang kita sebut sebagai lactose basilus itu akhirnya nggak bisa tumbuh gitu di area yang PH nya sudah berubah dibanding normal itu gitu makanya untuk menjaga kesehatan organ intim itu yang paling penting yang dijaga adalah kebersihannya nah kebersihannya itu bisa mengurangi resiko dari munculnya lesi prekanker bahkan bisa mengatasi infeksi vagina yang bisa muncul jadi sebaiknya kalau misalnya pada saat menstruasi tuh rajin-rajin deh ganti yang namanya pembalut jangan nunggu sampai penuh dahulu karena suka males nggak apa-apa deh nanti aja dari mandi pagi mandi sore baru ganti padahal udah lama banget kan waktunya jadi akibatnya bisa fatal jadi bener-bener harus diganti paling tidak setiap 3 jam sekali kemudian juga pastikan bahwa area kemarin tetap dijaga kebersihannya dengan cara membasuh organ intim itu dari arah depan ke belakang bukan sebaliknya jadi kalau misalnya bisa dibilasnya dari belakang ke depan kotorannya ke depan iya bakteri-bakterinya kotorannya semua bisa masuk ke depan akibatnya malah infeksi kemudian juga pastikan pada saat menstruasi harus bener-bener membersihkan sisa darah yang tertinggal pada saat kita mandi pada saat kita membasuh jangan lupa juga mengeringkan organ wanitaan tersebut supaya nggak lembab setiap kali kita usai buang air kecil iya bener banget ya dong jadi kita memang harus menjaga kepedesian organ wanitaan jadi itu penting banget terutama saat menstruasi apalagi kayak saya nih abis melahirkan biasanya volume menstruasinya itu jadi meningkat jadi kita harus rajin mengganti pembalut ya tiga sampai empat jam sekali dan menghindari pakaian ketat untuk menjaga kebersihan organ kewanitaan nah saya juga menggunakan betadine feminine hygiene antiseptik membersih daerah kewanitaan yang cocok digunakan saat resiko infeksi meningkat seperti pada saat menstruasi karena air dan sabun sehari-hari itu nggak cukup betadine feminine hygiene dengan kandungan povidone iodine 10% dapat mengatasi bakteri, jamur, dan parasit penyebab keputihan, gatal, dan iritasi ringan nah produk ini mudah didapatkan karena sudah tersedia di minimarket, supermarket, atau apotek terdekat bebas infeksi saat menstruasi bantu dengan betadine feminine hygiene itulah tadi kenapa kita harus benar-benar menjaga kebersihan dari organ kewanitaan kita terimakasih banyak Shiren Sungkar terimakasih juga sudah menyaksikan dokter O selama satu jam saya dokter Esa Brota Asmoro bersalamu tentang tamu saya Rina Sungkar mohon pahami tetap kasihkan dokter O selanjutnya di episode selanjutnya untuk menurutkan sehat yang sesungguhnya hanya di dokter O selanjutnya penderita mah seringkali dibuat bingung dengan banyaknya larangan yang bisa dikonsumsi apa saja makanan yang sebaiknya dikonsumsi oleh pasien mah? ini boleh dikonsumsi tapi pilih bagiannya karbohidrat tidak selalu harus dihindari untuk anda yang sedang melakukan diet bagaimana tips memilih karbohidrat yang tepat untuk anda? untuk memilihnya mendingan pilih yang plain seperti ini dibandingkan yang ini terima kasih